Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi edisional aku Fiasa with the react jadi kali ini aku balik lagi nih untuk nge-reaksi anime demonov sama sekali kalo misalkan beberapa hari ke depan itu aku gak ada sama sekali update karena dikarenakan ada suatu hal jadi aku gak bisa sama sekali upload apapun atau mengupdate apapun gitu ya postingan aku gitu dan kemarin juga seharusnya kemarin kan aku nge-reaksiin tomodachi game ya episode keempat tapi karena berhubung kemarin itu lagi gak dirumah jadi mohon maaf banget ya kalo misalkan aku terlambat nge-reaksinya satu hari jadi kali ini aku bakal nge-reaksiin tomodachi game episode keempat setelah kemarin yang tegang-tegangnya tuh ternyata dispel juga nih sama naratornya ya sama narator sama ininya ternyata pengkhianatnya impostornya tuh loh ternyata si tenji tuh ya tenji yang kacamata itu jadi dia berasa kayak sok polos gitu loh padahal dibalik kacamata yang polosnya tuh waduh terdapat goresan luka yang kena apa tuh alat menggambarnya sih itu kan udah aku lupa siapa sih nama cewek yang nabuk pendek itu pokoknya dan dia bersembunyi di balik itu waktu pas itu kalo gak salah dia kena goresan itu tuh pas nah ngambil duit yang disimpan sama siho itu ya siho itu di lokernya dia nah jadi itu awal mulanya awal mulanya dia benci banget dan pingin supaya siho itu dibenci sama temen-temen yang lain ternyata karena dia tuh pingin siho itu deket sama dia doang gitu ya dan pinginnya jadi biar dia doang yang bisa menghibur gitu tapi jatuhnya lebih kayak ke apa sih risih gak sih dan lebih kayak ini apaan sih cowok agak gimana gitu ya tapi kita bakal lihat disini kira-kira bakal seperti apa sih reaksinya Yuichi gak tau sih kayaknya sih Tenji tuh kayaknya gak bakal spill ke ini sih ke temen-temennya gitu jadi aku gak tau sih di episode kali ini bakal seperti apa kita lanjut aja lah apakah siho yang tertuduh atau gimana gitu ya kita langsung saja 3 2 1 go ini dia wesh muka mu banyak sekali bang seribu muka kamu bang dia semua yang nulis wah oh gitu wow mulai saling membenci oke mustahil untuk pulih tapi kan memang ada ini emang ada bumbu-bumbu ini nih apa sih pengaruhnya kan maksudnya yang sengaja memang pingin berhianat gitu di kokoro gi oke waduh waduh segitiga ya cinta segitiga ini si manabu asik main waduh waduh jadi masalah malah nyalain si Yuichi ampun udah satu ngang kompor ya ampun amin amin gue kalo kenal sama cowok macam kayak gini ya Allah biasanya tuh cewek biasanya tuh ngekompor ini cowok loh ampun di di ngapain lu waduh waduh sesuai rencana ya pak bapak bapak muka dua sesuai rencana ya pak waduh waduh semut banget sih mulus banget the hell the hell the hell the hell the hell di di permainan harus dilanjutin bung meskipun meskipun apa lagi gak ini ya lagi gak dalam keadaan baik dua rahasia oh eh apaan tuh masih itu dipojokin lagi dipojokin lagi dipojokin lagi di 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 Yang paling banyak itu ya Si Ho ya Bantu Staff Pakai staff-staffan segala lagi Rahasia dimaafkan Apakah ini saatnya revenge Balas dendam Balas dendam Untuk si Tenji Gue harap sih ya Soalnya gue udah gedeg soalnya ngeliat ini Cowok ya ampun Eh Manabu ini suka sport jantung ya Bikin si Tenji sport jantung loh Oh Sediusan Di Kok Padahal ampir loh Kalau si Tenji yang ke itu kan Kelar tuh masalahnya gitu maksudnya Oke Ah Jadi Ternyata bukan berhubungan sama Seseorang yang dipilih aja Tapi Keluarga-keuarganya juga ini ya Waduh Nah itu dia Ternyata bukan berhubungan sama Ternyata bukan berhubungan sama Ternyata bukan berhubungan sama Seseorang yang dipilih aja Hai dih Hai apa sih sumpah Hai urusin aja tidak kompor di rumah ngasih ditunggu kompor di sini ya apur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!